Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Sahara Vlog, kita belajar bareng ya Nah, kali ini tentang kata sifat yaitu Kuai, Yaik, Kuhon, Futlo, Yimcim, dan Cisi Yang pertama, Kuai artinya baik Nah, penggunaan dalam kalimat contohnya seperti ini Saya menjaga anak kecil Dia sungguh sangat baik Dia sangat sedikit rewel atau jarang rewel Bisa ya teman-teman Selanjutnya, Yaik artinya nakal Contoh dalam kalimat Adik, selesai belum makannya Mumui disini adik perempuan ya teman-teman Kemudian Cepatlah makan, jangan nakal Kemudian Artinya, selesai makan, mbak ada hadiah untukmu Selanjutnya, Kuhon Kuhon artinya pelit Contoh dalam kalimat Stilo, musik kem tudong Adik, adik laki-laki Jangan makan terlalu banyak permen Paiti mumui, mo kem Kuhon Bagi sedikit adik perempuan, jangan pelit Selanjutnya, yim jim Yim jim Artinya cerewet Contoh dalam kalimat Cece, leh yaumu jauh loyanka Mbak, kamu ada tidak menjaga orang tua Hau tu boboleh Haulan fuksi Dengme yim jim Kebanyakan nenek Susah dilayani Dan cerewet Disini ada kalimat Hau tu boboleh Nah, lehnya itu tidak ada artinya Cuma semacam kalimat penegasan Gitu saja Selanjutnya, Futlo Futlo itu dermawan Dalam kalimat Ye ye ho yan Seng yat me ye pengose Artinya, kakek orang baik Selalu beli makanan untukku Gue hau futlo Dia sangat dermawan Gue hau futlo Nah, kakek disini juga tidak ada artinya Cuma semacam kalimat penegasan Sekali lagi, penegasan Oke teman-teman Sampai disini dulu belajarnya Kita sambung di lain video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar bisa tahu apabila saya upload video lagi Oke, thanks for watching Coykin, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!